Ya ini terkait dengan pekerjaannya atau enggak? Dia sudah digaji kan? Atau pekerjaannya itu? Ya enggak boleh. Pokoknya setiap pegawai yang dia sudah terima gaji atas pekerjaannya enggak boleh dikasih hadiah. Kalau terkait dengan pekerjaannya. Lain halnya karena hanya sebagai teman, sahabat. Bukan terkait dengan pekerjaannya, boleh aja ngasih hadiah. Oh iya, mengembalikan lagi. Cara taubatnya adalah mengembalikan. Karena asalnya itu uang haram. Terkait dengan harta, kalau masih ada dan kita masih ingat nominalnya, kembalikan. Ingat ya, dosa ada dua. Ada terkait dengan antara hak kita dengan Allah, ada hak terkait dengan sesama manusia. Pada asalnya kita enggak halal menerima. Maka kembalikan. Makanya kata Nabi SAW, orang yang masih syahid, diampuni semua dosa-dosanya. Kecuali utang. Kenapa? Karena utang itu terkait dengan hak sesama manusia. dosa-dosa yang lain, entah itu terkait dengan hak dia dengan Allah saja, Allah akan maafkan semuanya. Apakah zina, ataukah dosa-dosa yang lainnya, yang dia langgar antara hak Allah saja, diampuni oleh Allah. Tapi kenapa? Kok utang enggak diampuni? Karena itu kaitannya dengan hak orang. Iya. Nah, jadi kalau kita sudah pernah terima, dan kita tahu ternyata ini pemberian yang tidak halal. Dan kita ingat, dikasihnya sekian. Kembalikan lagi. Iya, kembalikan saja ke dia. Nah, urusan dia mau terima mau enggak, kita sudah melepas tangan. Ya, melepas diri darinya. Zilas, Malka Allah Fee. Hada firaqun mustaqim.